yang tepat sekali dengan topik kita pada malam hari ini yaitu rindu untuk diperhatikan seperti apa pembahasannya kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Mario Teguh sahabat Indonesia yang super dimanapun anda berada malam ini kita berbicara mengenai sesuatu yang penting karena orang yang diperhatikan selalu dilebihkan sehingga orang yang perhatian dari orang lain baik kepadanya hidupnya baik sebabnya malam ini kita bicarakan rindu untuk diperhatikan Nah sebelum kita bicara lebih dalam saya tanya dulu yang biasanya merasa tidak diperhatikan di keluarga itu suaminya atau istrinya siapa yang bilang suami yang tidak diperhatikan tidak berani karena ada istri di sebelahnya tibanya sekali wanita yang mengeluh tidak diperhatikan karena suaminya melanglang dunia bekerja mengalahkan dunia pulang sebagai pahlawan terlalu capek bahkan untuk senyum sedangkan istrinya mau cerita tentang semua peperangan yang ada di rumah nah rindu untuk itu diperhatikan ini menarik sekali karena keluarga akan sangat damai karena itu awal dari kebahagiaan kalau masing-masing memberikan perhatian yang mendamaikan yang mengembirakan itu masuk super sekali Pak Mario terima kasih banyak Bapak izinkanlah saya bertanya alangkah indahnya apabila dalam sebuah keluarga perhatian itu mengalir seperti itu Pak ya tapi apakah untuk mendapatkan sebuah perhatian itu ada syarat-syarat tertentu Pak ya satu memang ada kepantasan bagi segala sesuatu ada kepantasan untuk diperhatikan dan rata-rata orang yang mengeluh dirinya tidak diperhatikan tidak pernah bertanya apakah dia saya pantas diperhatikan yo suami istri Indonesia yang super kita ingatkan dulu ke masa awal pernikahan anda pernikahan saya waktu kita muda menikah kita itu sesuai untuk satu sama lain pada usia dan tingkat itu kalau sama-sama lulus SMA atau sama lama lulus SMP kan masing-masing sesuai untuk kelasnya waktu itu kita tumbuh dalam pergaulan dan biasanya yang lebih banyak lebih luas pergaulannya suami sehingga suami yang sering menerima terima kasih dipuji oleh orang tumbuh lebih cepat daripada istri yang tidak bekerja di rumah sehingga terjadi rentang jarak yang membuat istri merasa tidak diperhatikan karena diperhatikan pun tidak cocok lagi untuk suami yang sekarang lebih tinggi kelasnya itu sebabnya kalau keluarga mau menjadi pasangan yang indah perhatikanlah kepantasan bagi satu sama lain tumbuhlah bersama-sama jangan tinggalkan satu tidak tumbuh karena batasan-batasan keluarga atau karir itu super sekali Pak Mario dan juga sahabat-sahabat Indonesia yang super malam ini menjadi malam yang juga bertambah spesial Pak karena akan bergabung bersama-sama kita di pentas ini untuk berbincang-bincang seorang yang saya yakin Anda akan sangat menikmati hadirannya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ulfa Dwi Yanti selamat malam terima kasih bisa hadir di sini Mbak Ulfa sekali lagi silakan seneng sekali saya bisa ketemu Pak Mario abisnya datang pikirannya saya kesel mulu Pak oh iya kenapa kenapa begitu kenapa begitu bukankan yang namanya wanita kan harus perfect harus perfect apalagi di depan pasangan kita tapi ketika saya sudah perfect kok nggak ditengok-tengok ya Oh begitu ya ini sebuah dilema yang nanti akan kita bisa bahas lebih dalam lagi tapi pemirsa anda jangan di mana-mana tetaplah bersama kami tentunya di Maria Teguh Golden Ways Terima kasih masih bersama kami di Maria Teguh Golden Ways bersama Ulfa Dwi Yanti tadi sebelum break kita sempat berbincang sedikit dan Ibu Artarita selamat malam saya ibu ya betul betul ada di sini tiba-tiba ya Iya kebetulan saya juga ditemani oleh rekan saya juga siapa tubuh bapak anggodo bapak anggodo hahaha ada di sini oh ya kami berkembang juga saat malam Pak Iya Iya jadi malam ini makan intens sepertinya buat telita ya Iya tadi di sebelum break Mbak Ulfa bilang kalau ada sebuah dilema tadi diceritakan kita boleh diulang tadi dilemanya apa bu yaitu katanya wanita itu harus komit dengan dirinya harus benak penampilan yang cantik yang perfect tapi tetep Pak nggak ditengok-tengok Pak ya karena wanita banyak berhias itu tidak sebetulnya untuk suaminya loh loh memang harus buat suami Pak berapa banyak wanita yang betul-betul berhias untuk suaminya banyak kan wanita hanya berhias kalau mau kondangan berarti banyak wanita kalau berhias tidak untuk suaminya untuk orang lain kalau untuk suaminya cukup daster yang batiknya sudah hilang yang karetnya sudah mati itu yang dilipet dipenitin gitu copot lagi copot lagi itu berarti kalau mau diperhatikan kan tunjukkan bahwa anda memang berkualitas pantas untuk diperhatikan dari awal jadi reka sahabat-sahabat Indonesia yang super yang baru mau menikah pastikan anda berhias sebelum suami pulang dan perhatian itu kan bukan hanya yang dipakai karena pria setelah beberapa saat ketertarikan awalnya mungkin fisik tapi setelah beberapa saat pria itu lebih intelektual dia ingin wanita yang bisa diajak bicara dengan cerdas karena suaminya sudah melanglang buana kembali berbicara ke istri yang nonton sinetronnya sama bergaul dengan teman-teman yang sama ngomelnya tentang hal yang sama jadi anjurannya wanita Indonesia yang super mulai malam ini kalau suami pulang anda berhias lalu duduklah miring begitu lalu tanya papa itu aliran dana bank century kemana ya begitu tinggi banget suami yang bilang apa urusanmu gitu ya tetapi suami lebih tertarik ke wanita yang bisa up sama-sama dalam gelombang pikir dalam bidang yang dikhawatirkan sehingga suami merasa ada pendamping yang mengangkatnya karena banyak wanita menjadi beban Kenapa kalau prasmanan makan banyak sekali meskipun ada suami yang baik seperti kalau saya makan banyak dimarahi Ibu Lina kamu jangan banyak-banyak ambil nanti malu enggak setiap ambil aku bilang untuk kamu Oh harus samakan ya Pak ya tapi apa enggak ketinggian Pak bicaranya Pak tidak ngomong Bang Sinturi Oh jangan jangan memang habis anda kan sebut nama beliau tadi jadi pilih kalau tidak berbicara wanita itu paling tidak bertanya mengenai impian-impian suaminya pertanyaan yang paling sulit dijawab oleh siapapun setinggi apapun pangkatnya orang adalah setelah ini apa kalau wanita tanya ke suaminya Mas setelah ini apa itu suami akan terpacu untuk berpikir lebih baik lebih kuat lebih luas jadi jangan diingatkan tentang masa lalunya setiap kali suami punya rencana lalu bilang ingat nggak dulu lalu suami bilang ya nggak usah bisa bicara tentang rencana kepada kamu nanti dia bicara ke wanita lain yang tertarik jadi misalnya nih Pak suaminya pedagang kuliner pengusaha kuliner ketika pulang mungkin bisa bicara Pak kapan buka yang berikutnya lagi betul sekali kapan kita buka cabang begitu bukan Pak kreditan besok nih Pak ya saya khawatir kalau begitu dia bicara serius pasti setelah itu ada yang lain saya juga ingin tanya lagi nih Pak silahkan ketika kita sudah setia bersungguh-sungguh aduh serius kan katanya memang kita harus setia untuk menjalankannya dan harus sungguh-sungguh Pak tapi ketika dengan sungguh-sungguh penampilan juga perfect mulai dari mereknya juga suami pun juga sudah didandani dari merek-merek semua terkena tetap juga Pak ngomongnya yang tidak bisa seimbang itu gimana Pak ya kita kembali ke dasar dulu banyak wanita salah mengerti mengenai apa yang disukai pria Hai perhatikan ibu-ibu Dharma wanita itu sanggulnya besar-besar karena mereka berpikir semakin tua laki-laki semakin suka rambut kayak cantik Pak ya tapi kan itu kan berat makanya ibu-ibu Dharma sama wanita kalau mencium orang selalu meleset gitu ya nyangkut Pak nah jadi perhatikan yang memang menarik perhatian pria yaitu wanita yang matanya lebar saat melihat suaminya ah ya lebar Oh my God ini pria gitu kan aset nasional gitu itu lebih menarik daripada kita memperhatikan harta-harta itu setelah beberapa saat membiasa Oke kemudian fisik wanita dicantikkan dari yang dipakai tidak karena Ibu Lina pernah ajarkan kepada beberapa rekan wanita pakaianmu itu kalau cantik dan menarik suamimu itu hanya sebentar kamu pakai Hai iya besoknya lupa bukan besoknya segera Oh iya karena wah ini nggak ngerti itu bagaimana cepet banget ya Pak ya Jadi kalau begitu wanita itu harus menjadikan dirinya yang menarik bukan yang dipakainya Hai itu super sekali Pak Mario baik Pak Mario Mbak Ulfa kita berikan kesempatan kepada saya pernah nanya dari keluar dulu silakan pada super audience untuk bertanya Hai silahkan silahkan Ibu malam Pak Mario salam super saya Risa dari Bekasi ya saya mau bertanya bagaimana caranya mencari perhatian orang yang sudah tidak mencintai kita lagi sudah tidak mencintai kita lalu kita ingin dia diperhatikan kembali diperhatikan kembali sedih amat sedih Terima kasih Terima kasih Ibu teman-teman bau padu nggak mau Pak pertanyaannya seperti Mbak Alfa tadi mengapa kita demikian peduli dengan orang yang tidak pantas lagi diperhatikan Hai kalau orang sudah tidak pantas kita perhatikan mengapa kita merisaukan kecuali anda terikat dalam pernikahan Hai karena harus Nah kalau kita terikat dalam pernikahan maka itu menjadi kewajiban karena dudukan pernah mencintai toh pernah jatuh cinta pernah tidak bisa tidur karena pernah membayangkan dia ya pernah apelnya jam tujuh datang jam lima di pojokan begitu makan bakso dulu sambil lihat juga ya pernah begitu tahu berarti bisa diri Kendall diri Kendall itu api unggun yang mati itu cukup diputar kayunya disiapkan ruang untuk oksigen masuk menyala lagi jadi kalau begitu lakukan hal-hal yang contohnya ya kita itu dulu dilahirkan sebagai bayi yang sangat menarik tapi kemudian tumbuh mendewasa menjadi pribadi yang tidak menarik pasti ada yang kita lakukan yang mematikan daya tarik kita kenali apa yang kita lakukan itu lalu dibalik itu super sekali Pak Mario Mbak Alfa kita berikan kesempatan untuk audiens lagi bertanya saya persilahkan untuk audiens silahkan Pak selamat malam Pak Mario salam super saya Alfian dari Jogja salam super Jogja yang ingin saya tanyakan ketika kita merasa sangat butuh bantuan apa yang perlu kita lakukan agar Tuhan memberikan perhatian perhatian lebih kepada kita Terima kasih Terima kasih Pak super sekali Mbak Ulfa mau jawab saya pesan Mbak Pianya ya Mas saya suka itu perhatian yang paling membaikkan kehidupan kita adalah perhatian dari Tuhan tapi berapa banyak diantara kita cukup memperhatikan Tuhan sekarang Mbak Ulfa Anda Anda paling dekat berbicara dengan Tuhan itu waktu anda berhasil bergembira atau waktu sedang sedih Hai normalnya sedih Pak ya tapi kalau diri saya pribadi sebetulnya ketika pada saat kesenangan saya yang harus waspada dan saya harus selalu berterima kasih gitu Nah kalau sedih begitu Anda bicaranya ketuan bicara tentang apa enggak ngomong Pak ngucur nah banyak orang waktu dia sedih dia berbicara beraudiensi dengan Tuhan dan kalimat-kalimatnya selalu protes mengapa aku Hai mengapa orang yang tidak sebaik aku hidupnya lebih baik dari aku kan bukankah aku sudah baik gitu toh sebetulnya itu kalau Tuhan sampai hati kan nanti langsung dijawab kalau kamu baik kenapa kamu menderita Hai sebetulnya sederhananya begitu jadi kalau kita itu merasa sedang merasa menderita itu pemberitahuan kita ada yang harus diperbaiki belum tentu loh orang yang menjahati kita itu orang jahat tapi pendapat kita tentang kerja ketang perilakunya yang menjadi kita sehingga kita merasa sedih Nah kalau mau diperhatikan Tuhan Tuhan perhatikan beliau waktu kita berbahagia sekarang siapa dulu yang pernah berada dalam keadaan sangat sedih sangat berbahaya pernah ada sangat sedih good sekarang sudah selamat Oh udah pak udah good ya apakah itu karena doa anda waktu itu Iya sudah berterima kasih itu loh setiap orang yang pernah sedih sekali takut sekali lalu selamat rata-rata lupa dia telah diselamatkan berarti kalau kita diminta berlaku baik berlaku baiklah juga kepada Tuhan semakin baik perlakuan kita kepada Tuhan semakin baik perhatian beliau dan ini yang indah sekali kalau kita diperhatikan Tuhan Tuhan dan memerintahkan orang memperhatikan kita super sekali baik Mbak Ulfa Pak Mario sebelum kita masuk ke break saya punya satu pertanyaan buat Mbak Ulfa silahkan rasanya bagaimana sekarang berdiri disini bersama-sama kita sahabat-sahabat Indonesia yang super bicara mengenai topik ini rasanya seperti apa sih kalau buat Mbak Ulfa setelah fase kehidupan saya lewat setelah semua karir dan semua popularitas yang yang saya lewati saya cukup merasakan Terima kasih Tuhan saya bisa menjadi manusia yang super super sekali baik baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh golden way silahkan salam alam Pak Mario salam alami depok saya juga dari BSD bagaimana caranya memberikan perhatian perhatian kepada orang yang lebih memilih menghilang dan menghindar daripada membicarakan baik-baik semua masalah terima kasih Pak super sekali mohon maaf Pak Mario sebelum Bapak menjawab izinkanlah saya bertanya bahwa apakah anda pernah mengalami kejadian yang sama dengan kasus ini ya boleh cerita sedikit intinya apa Mbak masalahnya jadi pasangan hidupnya lebih baik pergi tidak bicara sama menghilang daripada duduk dan mendiskusikan katanya kepala keluarga ya Mbak Hai kan suaminya bukan misalnya ya si suami malah lebih menghindar kalau menurut saya nih Pak mungkin antara dia bingung harus menjawab apa dengan sang istri atau kedua emang punya salah ya bahasa batin Indonesia yang super bagaimana kalau kita melihat baiknya jadi jangan bebani istri dengan keharusan memperbaiki suaminya bebaskan istri dari keharusan memperbaiki suami kasihan kan wanita itu punya pilihan lain contohnya saja istri kita kalau tidak menikah dengan kita mungkinkah dia menikah dengan pria yang lebih tampan dari kita kalau lihat model yang sini mungkin mungkin yang lebih segera jadi kalau istri kita itu sudah menyerahkan kehidupannya untuk menua bersama kita seyugianya kita bantu dia membesarkan kita bukan memperbaiki dari yang kurang pada saat yang sama wanita juga harus ingat banyak suami menghindari konflik karena wanita gemar sekali mempertengkarkan hal-hal kecil harus dibicarakan Pak mempertengkarkan dan membicarakan itu beda ya Jadi kalau satu kata ibu saya paling tidak kalau ayah saya bilang satu kata ibu saya 10 kata dan itu ternyata penyakit menurun itu warisan itu kalau saya bicara 10 kata satu bab itu dibicarakan istri saya jadi kalau saya mau bicara dua kalimat satu buku selesai nah jadi kadang-kadang suami lebih baik dia Hai Nah kalau istri mau suami yang lebih banyak bicara dia harus bertanya lalu diam bagaimana seharian di kantor cerita dong lalu suaminya akan bilang tadi begitu terus istrinya matanya lebar tepuk tangan begitu nanti dibilang nonton sirkus Pak apa enggak terlalu ini Pak ekspresif gitu ya itu agak berlebihan contohnya tetapi bukankah suami istri sudah jarang bicara kecuali mereka bertengkar Hai bagaimana kalau suami istri punya saat-saat pacaran yang spontan anak-anak kita itu hidupnya menarik karena spontan main dokter-dokteran langsung main dokter-dokteran begitu selesai nyuntik satu orang masa 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 iya dong kapal-kapalan nah suami istri tidak begitu lagi loh jadi dia tuh jam serius begitu saling melihat gitu loh nanti suaminya tanya kapan kita terakhir buat anak makanya masa apa yuk kita pergi cuman berdua yang spontan sehingga keremajaan dari kasih sayang itu ada lagi gitu bersekali baik kita berikan kesempatan kepada audiens lagi untuk bertanya silahkan Bapak silahkan Bapak Oh ada Pak Susno terima kasih iya bener Pak musti nonton terus Mario teguh Pak biar tenang hati Bapak hahaha silahkan Bapak Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah yang kami tanyakan bagaimana sikap perilaku atau nasihat anak-anak saya kepada putra putrinya agar putra putrinya yang sudah merupakan cucu kami yang pinter tapi kurang yang cerdas dapat Hai apa merindukan kami Oke sebetulnya agak aneh ya kalau ada kakek dan nenek tidak disayangi tidak diserindukan oleh cucu-cucunya karena kakek nenek itu mengizinkan segala sesuatu kenapa begitu ya Pak ya itu nanti kita bicarakan sedikit tapi gini ayah ibu mendisiplinkan tidak boleh ini tidak boleh permen itu karena gulanya begini tidak boleh itu karena gorengan begini neneknya boleh emang ya dong jam sekian tidur neneknya lewat gitu seharusnya kakak nenek itu lebih lebih atraktif daripada orangtuanya Pak Hai kira-kira iya kita mau marahin Pak kakeknya udah ngapa-apa gitu dan kita yang apa ya gondok sendiri gitu loh Pak Nah jadi mungkin kalau kita mau menarik bagi anak kecil jangan pernah kelihatan marah mengeraskan suara menyiksa sesuatu memarah itu anak anak kecil takut sekali sehingga kalau ada ayah ibu bertengkar itu anak kecil paling takut sekali Hai apalagi kakeknya memarahi ayahnya itu aku kan minta dibelikan mobil dari dulu begitu misal matrek jadi anak itu Pak cucu itu melihat kalau orangtua menyayangi anaknya cucunya akan melihat pelilaku itu sebagai perilaku yang ditiru untuk menyayangi kakek neneknya begitu terima kasih masuk sekali terima kasih Pak Mario Bapak sudah helga mendengar jawabannya baik kita lanjutkan lagi Mbak Ulfa saya mohon izin untuk memberikan kesempatan kepada penanyaan lagi Pak Mario boleh silakan laki-laki itu silahkan bapak berdiri salam supur Pak Mario salam supur Bapak nama saya ilham dari pondok aren pertanyaannya bagaimana kita menyikapinya pada saat orangtua kita ah merindukan anaknya dan ketika anak tersebut dekat dengan orangtuanya ternyata anak tersebut tidak diperhatikan oleh orangtuanya terima kasih ibu saya dulu waktu saya bekerja bekerja di Jakarta ibu saya di Malang selalu ditelepon kapan kamu pulang begitu toh kalau sudah pulang dimasakkan terus disuruh makan ditinggal itu orang anak juga begitu ditinggal anak kita toh ibunya pergi anaknya menangis kalau ibunya ada di rumah biasa nggak direken jadi segala sesuatu itu selama ada kita anggap akan selalu ada itu perilaku kita itu sebabnya istri disepelekan sampai istri yang disayangi ini sakit itu berapa banyak suami kalau istrinya pulang ke rumah ibunya karena lebaran atau apapun suaminya ditinggal sendiri coba baju habis piring habis pakaian itu bolak-balik lo pakainya karena tidak ada yang mengurus sesuatu itu nilainya ada setelah kita kehilangan jadi selama kita ada istri yang baik di sebelah suami anak sayangin karena kebahagiaan istri yang kita itu semakin besar bukan karena kita mensyukuri dapat sesuatu yang baru kita itu menjadi kaya kalau mensyukuri yang sudah kita miliki itu super sekali ada yang mau ditambahkan maul fa tapi bagaimana kalau misalnya istri yang tidak bisa mensyukuri apa yang didapatkan oleh suami Hai istri tidak mensyukuri yang didapatkan oleh suami kurang aja Hai mungkin namun betul-betul masih kurang ya makanya kan lu maksudnya kalau sudah lebih gitu ya sudah banyak sih orang apalagi perhatian kurang Pak betul ada istri yang suka membandingkan suaminya dengan pria lain yang lebih berhasil itu ada dong gitu lalu suaminya bilang kalau gitu kamu menikah sama dia saja gitu tetapi itu kalau bisa jangan diteruskan karena suami yang dibanding-bandingkan oleh istrinya ke orang lain akan membandingkan istrinya dengan wanita lain tidak usah begitu sahabat wanita Indonesia yang super jangan kasih alasan kepada suami untuk melihat wanita lain lebih baik dengan cara mengkritiknya menyepelekannya merendahkannya mentertawai impian-impiannya bertengkar memberangkatkan suami dalam keadaan marah sarapan sarden terus tiap hari coba dia sampai licin dia berenangnya cepat nanti istri-istri ini sebetulnya net-net melatih suami untuk melihat wanita lain lebih baik padahal di luar sana banyak wanita yang berusaha menarik perhatian suami kita terutama kan sekarang banyak sekali wanita yang bajunya kurang bahan model kan Pak ya itu dia sudah diberitahu kurang bahan dijahit saja nah jadi kalau begitu jadilah wanita yang tidak memberikan kesempatan bagi suami ini untuk melihat ke arah lain atau merasa Hai kumisah terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways dan kita masih dengan pembahasan-bahasan seputar perhatian jadi sekarang akan saya langsung serahkan ke Mbak Ulfa silahkan Mbak Ulfa terima kasih Deuli Pak Mario ya saya mau satu poinnya Pak sesuai dengan tema malam ini rindu-rindu untuk diperhatikan tapi kalau kita rindu dengan seseorang untuk kita mendapatkan perhatian itu tapi orang yang enggak ada gimana Hai mas ebit paling pinter itu untuk menyanyi bicara dengan orang yang tidak ada tetapi kadang-kadang kalau memang kita harus merindukan seseorang yang tidak ada untuk melatih kita jadi orang baik lakukan seperti saya berbicara dengan ibunda saya yang sudah tidak ada kalau saya bicara dengan beliau itu penyak sangat santun sayang ibu-ibu saya kecil putih orang bugis keturunan Arab Kidal gitu kalau saya bicara itu saya ingat beliau betidak ada tetapi menjadikan saya pribadi yang lebih baik karena kalau saya bicara dengan ibu itu ramah santun penuh hormat saya lakukan itu bahkan sampai sekarang kalau saya berdiri di teras di depan melihat keluar itu saya bilang ibu ini rumah anakmu sekarang gitu bicara coba meskipun tidak ada tapi kalau itu menjadikan kita orang baik saya lakukan Hai tapi kalau yang bukan dengan orang tua Pak dengan pasangan ternyata pasangan kita sudah meninggal duluan Apakah kita harus dengan orang lain itu dia di dalam bahasa Inggris itu dulu dalam bahasa Inggris ada istilahnya living in his good memory hidup dalam ingatan baiknya orang yang sudah meninggal itu menginginkan kita hidup terus dengan baik toh sehingga setelah kita sedih menangis sebentar hiduplah untuk harapan yang baik dia karena dia tidak mati yang matikan badannya jiwanya ada dan menyaksikan kita dan berharap kita meneruskan kehidupan dengan baik so hiduplah dengan baik dalam ingatan kebaikan dia Hai itu tapi kalau butuh berbicara butuh komunikasi sama orang terus ada orang yang sebagai hero lah taruh lah akhirnya ngomong kepada curhat yang salah gimana Pak jangan sampai salah gimana supaya nggak salah Tetaplah kan orang itu menyampaikan dengan benar Pak itu sebabnya hati-hati semua penipu bicaranya kedengarannya enak Hai orang-orang baik belum tentu bicaranya enak didengar kalau kita hanya mau dengar enaknya kita sering terjebak dalam hubungan-hubungan yang salah itu sebabnya kita karena kita berpendidikan jangan selalu nilai orang yang bicaranya kasar jelek dengarkan niat dari kata-katanya kalau orang itu bicaranya selalu enak tapi niatnya kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal orang itu penipu lalu satu lagi yang terakhir bagi wanita adalah rasa hormatnya pada dirinya dulu waktu saya masih kuliah di Amerika pernah kita diajak nonton film yang khusus untuk mahasiswa yang muda-muda ada pria wanita pacaran sudah dekat sekali sudah ikhlas untuk bersatu tapi belum menikah ini jalan di kampus waktu mau sudah mau berpisah malam siang wanita ini diajak mampir ke apartemennya yang pria Hai tahu jawabannya I would love to saya ingin untuk masuk ke apartemen anda dan tinggal dengan anda malam ini tapi saya takut besok pagi saya tidak bisa menghormati diri saya kalau wanita menjaga sehormatnya pada dirinya dia akan tetap dimuliakan pria itu super sekali Pak Mario Mbak Ulfah sebelum melanjutkan ada satu hal Pak Mario yang juga Mbak Ulfah tadi sewaktu kita sedang commercial break pemirsa berbincang-bincang dengan super audience dan ada satu pertanyaan yang ingin saya wakilkan saya tanyakan ke Pak Mario Ibu saya mohon izin yaitu adalah bagaimana caranya agar mau tidak mau orang bisa memperhatikan kita Pak ya begini yuk kita nanti ibu-ibu setelah program ini sambut anak anda yang kecil yang 35 tahun dengan cara ini yaitu dengan cara seperti tidak bertemu empat tahun Hiya pak ngomong-ngomong gitu coba anda coba dia takut nanti pak kenapa mama nih tetapi itu yang membuat anak merasa penting banyak suami tidak merasa penting karena istrinya melihat saja tidak kalau suami pulang itu segi klotak-klotek klotak-klotek dibiarkan aja klotek seleret amplopnya gitu kok kurang gitu kan jadi kalau begitu dan ini penutup dalam program kita kalau kita ingin diperhatikan berikanlah orang orang itu kekuatan untuk memperhatikan kita yaitu perhatian Hai orang yang anda perhatikan tumbuh perhatiannya kepada kita kalau dia tidak tumbuh kagetkan dengan kelebihan dari perhatian seperti tadi loh gimana anak mami yang cantik ini begitu istri juga begitu gitu ini kelas berat ini begitu ya itu membuat istrinya bisa bilang Pak kalau ada orang gara-gara bilang aku kita lebihkanlah ini anjurannya kalau dalam programnya ya setelah ini setelah ini kalau kita ingin diperhatikan lebihkanlah perhatikan perhatian kita sebagian besar orang yang rindu diperhatikan adalah orang yang kurang memperhatikan orang lain orang-orang ini rata-rata tipe orang yang mengasihani diri sendiri jadi anjurannya lebihkanlah perhatian anda kepada orang semakin anda ingin diperhatikan lebihkan perhatian anda kepada orang jadikan orang pusat perhatian anda jadikan orang alasan anda bergembira jadikan kegembiraan anda itu karena ada bersama mereka lalu perhatikan apa yang terjadi super sekali Pak Mario terima kasih banyak Maulfa terima kasih banyak sudah bersama dengan kita dan pemirsa tidak terasa cepat sekali episode hari ini begitu berlangsung bersama dengan Maulfa dan juga Pak Mario dan kita tentunya akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya tentunya ini hanya di Mario Teguh Golden Ways